Metrums Radio Media terintegrasi kaum muda Video Video merupakan salah satu dari unsur multimedia Video berasal dari kata latin yaitu vidi atau visum yang artinya melihat atau mempunyai daya penglihatan Video itu sendiri adalah teknologi penangkapan, perekaman pengelolaan, penyimpanan, pemindahan dan perekonstruksian rutan gambar dengan menyajikan adegan-adegan dalam gerak secara elektronik Video memiliki macam-macam jenisnya yaitu live video videotape, videodix dan juga digital video Kelebihan video, yang pertama adalah menjelaskan keadaan real dari suatu proses fenomena atau kejadian, yang kedua sebagai bagian terintegrasi dengan media lain seperti teks atau gambar video dapat memperkaya penyajian atau penjelasan yang ketiga, pengguna dapat melakukan pengulangan atau replay pada bagian-bagian tertentu untuk melihat gambar yang lebih fokus yang keempat, sangat cocok untuk mengajarkan materi dalam ranah perilaku atau psikomotor yang kelima, kombinasi video dan audio dapat lebih efektif dan lebih cepat penyampaian pesan dibandingkan media teks yang terakhir, menunjukkan dengan jelas suatu langkah prosedural, misal cara melukis suatu segitiga sama sisi dengan bantuan jangka kelemahan dari video itu sendiri adalah yang pertama, video mungkin saja tidak detil dalam penjelasan materi karena audiens harus mampu mengingat detil dari scene ke scene yang kedua, umumnya pengguna menganggap belajar melalui video lebih mudah dibandingkan melalui teks sehingga pengguna kurang terdorong untuk lebih aktif dalam berinteraksi dengan materi sekian penyelesaian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh